Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Sekarang ini aku lagi ada di Sidoarjo Dan di video kali ini, aku mau nyobain staycation Di salah satu hotel yang paling banyak di request Apalagi kalau bukan Fave Hotel Tapi Fave Hotel yang aku review hari ini Itu bakalan beda banget sama Fave Hotel-Fave Hotel yang lain Karena Fave Hotel yang ini, itu adalah yang terbaru Dan yang terbesar yang ada di Indonesia, teman-teman Penasaran kayak gimana? Kita langsung mulai aja videonya Let's go! Halo semuanya, apa kabar nih kalian semua? Kayaknya udah hawa-hawa mau libur nih ya Tapi buat kalian yang lagi kerja dan adek-adek yang lagi sekolah Harus tetep semangat ya Nah hari ini, aku lagi ada di Sidoarjo Karena katanya disini ada hotel baru yang lagi hits Di kalangan warga lokal Sidoarjo Dan akhir-akhir ini menjadi buah bibir gitu Apaan sih? Jadi, abis dari Surabaya Aku penasaran buat nyoba datengin Fave Hotel yang baru buka bulan Februari kemarin Dari arah jalan aja, emang udah keliatan gede ya gedungnya Selain itu, area parkirnya juga luas banget Oke, aku mau langsung check-in aja Begitu masuk ke dalam area lobbynya, gak terlalu luas sih Ada beberapa sofa buat tempat duduk-duduk tamu di sebelah situ Dan seperti biasa, pas check-in aku diminta ID card dan tanda tangan phone Abis itu, aku dapet keycard bedroomnya Nah, karena ini masih bulan Ramadan, jadi gak ada welcome drink guys Tapi FYI nih, buat kalian yang check-in setelah jam berbuka puasa Bakalan ada welcome drink dan snack di sebelah phone-nya Di sini, aku booking di room standard Dan kamarku ada di 609 di lantai 6 Oke guys, baru aja aku udah masuk ke dalam bedroomnya Dan seperti biasa, kita langsung mulai aja room tour di dalam kamarnya Begitu kalian masuk lewat pintu masuk yang ada di belakang aku Di sebelah sini, ada cermin yang gede banget Dan di depannya cermin, di sini ada pintu menuju kamar mandi guys Di sini kamar mandinya gak terlalu besar Ada wastafel di sebelah sini Dan seperti biasa, di depannya juga ada cermin Di sampingnya wastafel, di sini ada 2 gelas buat berkumur Dan ada 2 sikat dan pasta gigi Sedangkan di samping kirinya, ada sabun buat cuci tangan Di sampingnya lagi, di sini ada kuasa duduk Dan masuk lagi ke dalam, ada shower roomnya Kalau kalian gak bawa sabun, gak usah khawatir Karena di sini ada sabun, shampoo, dan conditioner yang jadi satu teman-teman Di showroomnya juga udah disediain 2-2 aduk yang ukurannya cukup gede Balik lagi ke kamar Di sebelahnya pintu menuju kamar mandi, di sini ada luggage rack Dan di atasnya ada hanger Di bagian bawah, di sini ada brand khas Dan di bawahnya lagi, di sini ada laundry box Jadi kalau misalkan kalian mau pakai laundry service yang ada di sini Detail dan harganya sudah ada lengkap di situ Sedangkan untuk AC-nya, di kamar ini pakai AC split ya guys Masuk lagi ke dalam Dan akhirnya kita sampai di Bedroomnya Bednya ukurannya lumayan besar Di situ udah ada 2 bantal yang super empuk Yang lucu adalah Ini yang menjadi ciri khas dari Fave teman-teman Cushion yang ada di atas bednya Tapi bentuknya tuh kayak emoji tau gak sih Di situ ada gambar mobil klasik gitu Tapi kalau kalian perhatikan Ini bukan wallpaper teman-teman Tapi ini dilukis alias wall painting Bayangin coba, ini ngelukis seluruh kamar yang ada di hotel ini Dengan manual Terniat banget sih Ini terniat banget sih Dan kalau kalian perhatiin Waktu aku lewat lobby tadi Di bagian lobbynya itu juga ada wall painting yang gede banget Katanya sih itu pasar Sidoarjo Zaman Tempo dulu Nah di depan bednya Di sini ada TV yang ukurannya menurut aku Mungkin sekitar 30 inch something Dan di bawah TVnya seperti biasa Di sini ada meja kerja Dan udah ada kursinya juga Tapi kursinya ini dari kayu guys Jadi kalau ditarik agak gering Dan di atas mejanya seperti biasa Di situ ada coffee and tea maker Lengkap banget udah ada kopi, teh, gula, dua gelas, dua cangkir, pemanas air Dan untuk air minumnya kalian bisa ambil sepuasnya Tempatnya itu ada di hallway Ada di depan kamar kalian Jadi kalian keluar kamar dulu Habis itu kalian bisa ambil di dispenser yang ada di lorong depan kamar kalian Kalian bisa ambil sepuasnya Jadi memang di sini gak pakai air mineral dalam kemasan plastik Untuk mengurangi sampah plastik temen-temen Buat view yang ada di kamarnya Viewnya ke arah mana ya Karena ini lokasinya strategis banget Persis di tengah kota Sidoarjo Dari kamar kalian Kalian bisa ngeliat pemandangan kota Sidoarjo guys Tuh Keliatannya cuma genteng-genteng doang sih Kayaknya yang di sebelah situ Kawasan pergudangan gitu Oke that's it guys Barusan aku udah selesai Ajak kalian buat room tour muter-muter di kamarnya Dan seperti biasa Sekarang aku mau ajak kalian muter-muter di hotelnya Kita lihat ada fasilitas apa aja Let's go Nah karena sekarang udah jam 5 sore Aku mau ajak kalian ke Lime Resto & Lounge Yang lokasinya ada di lantai 1 Dan selama bulan Ramadan Di sini ada paket berbuka Ramadan Atau Pak Burhan Yang menunya berganti setiap harinya Harganya Rp99.000 net per orang Dan kalian bisa makan sepuasnya Dari jam 5 sampai jam 10 malam di sini Nah sekarang kita lihat yuk Hari ini menunya ada apa aja ya Mulai dari main course-nya Di sini ada pasta Mistik ayam Ikan goreng asam manis Capcai Kue teo goreng Sambal-sambalan Selain itu di sini juga ada Stol makanan tradisional Indonesia lainnya Kayak soto bandung Bakso Sambal teri jengki Nasi kuning Lodeh Di bagian outdoornya juga ada Barbecue stall Buat kalian yang doyan makan yang bakar-bakaran Ada bakso Sosis Dan otak-otak Ada takjil juga yang isinya manis-manis semua Salad bar Dan yang paling unik Di sini ada chocolate fountain Dan candy floss juga loh Wah lengkap banget kan Aku juga suka banget sama tatanan dan desain ruangannya Kerasa artistik Dan spacey Kalau kalian perhatiin Di hotel ini banyak banget gambar-gambar Musisi-musisi tempoh dulu Termasuk juga di bagian restonya ini Di bagian temboknya ada silhouette the Beatles Dan di bagian langit-langitnya ada banyak tuh Frank Sinatra Elvis Presley Michael Jackson John Lennon Dan lain-lain Sekitar 10 menit sebelum buka puasa Tempatnya udah mulai diserbu guys Di dalam sini jadi rame banget Kalian bisa lihat sendiri tuh Dan mejanya itu bener-bener full Sampai gak ada yang kosong guys Karena kebanyakan udah di reserve sama orang Jadi aku nungguin sekitar 30 menitan Ketika udah mulai ada beberapa orang yang pulang Baru deh bisa duduk buat makan Makan kuih Sorry guys kalau suaraku agak-gak kedengeran Soalnya disitu lagi ada bandnya Nih guys Bistek ayamnya guys Ayamnya gede-gede nih Mantep Jadi ini aku makannya tuh agak kelas gitu Karena tadi rame banget Saking rame nya Sampe Kebeneran gak ada meja kosong Mejanya tuh udah dibokil semua gitu Gokil sih ini Tempat ini Ini satu-satu yang paling happening di Sidoarjo sih saat ini Abis makan Kalian jangan lupa buat nyobain candy floss nya Karena disini juga ada candy floss Yuk kita coba ini yuk Wah bisa gitu guys Kok tadi bisa warna hijau mbak Yang tadi Oh Kalau yang ini polos Iya Oh gitu Gulanya ini satu sendok aja udah jadi segini ya Oke Udah ya Makasih ya mbak Yee Ini guys cotton candy guys Manis Kalau malem gedung vif nya bagus banget Kita coba liat Lampunya tuh pake LED gitu loh Bisa berubah-ubah warnanya tuh Nah Udah makan Perut udah kenyang Dan sekarang udah lumayan malem Kayaknya besok aku membangun subuh buat sahur Vlognya hari ini aku tutup sampe disini dulu And see you guys besok Dadah Good morning guys Sekarang ini masih pagi banget Ini jam 3 pagi Dan Sekarang aku mau langsung turun aja ke bawah Buat Sahur Puasa Aku masih ngantuk banget guys Dan kita langsung turun aja buat liat menu sahurnya di bawah Kayak gimana Untuk menu sahurnya Lebih simpel dibanding menu buka puasanya kemarin Ada nasi goreng jawa Bihun goreng Pok choy jamur Ayam bistik Ikan goreng saus orange Roti Cake Rolls Serial Dan ada coklat fontain Yang belum sempet aku cobain juga kemarin Karena keabisan Makan kuih Bye bye Tamu-tamu yang sahur disini Itu juga gak sebanyak Kayak pas buka puasa kemarin Karena kalo pas buka puasa itu Banyak orang-orang yang dateng kesini Itu mereka udah resep tempat Mereka bumbar bareng temen-temen Tapi kalo pas sahur Kebanyakan ini cuman Tamu-tamu yang stay disini aja Ini guys Dori sauce orange Kita cobain Wah Iya beneran Unik sih rasanya Karena dorinya kan gurih banget Ini sausnya agak asem-asem gitu Karena rasa orange-nya kerasa banget Ini guys Ini guys Chocolate fountain ya Mau cobain Masukin gini guys Tuh Cuk banget ya Tapi abis digigit Jangan dimasukin sini lagi Jijik tau Enak Gak tolong manis Aku juga udah cobain Speed wifi yang ada di hotel ini Speednya standar aja sih Untuk speed downloadnya Itu sekitar 5 Mbps Dan untuk speed uploadnya Sekitar 1,75 Mbps Aduh Aduh Sutik Modalnya salon pas Gini ya Perjuangan ini youtube guys Nih guys Sampai salon pasnya banyak Ini kalo Kalo ini gini Itu kayak mau patah gitu Cukain cepet sembuh ya guys Sekarang ini udah pagi Sebentar lagi juga aku udah mau check out Jadi mungkin videonya aku tutup sampe disini aja Jadi hari ini aku nyobain staycation di Fave Hotel Sidoarjo Fave Hotelnya ini agak beda dengan Fave Hotel-Fave Hotel yang lain ya Karena apa? Karena Fave Hotelnya ini adalah Fave Hotel terluas dan terbesar yang ada di Indonesia temen-temen Tempat parkirnya juga luas banget Nyaman banget kalo misalkan kalian bawa kedaraan Lokasinya juga strategis banget Persis ada di tengah kota Sidoarjo Dan aku nyobain di kamar standard room Harganya juga lumayan terjangkau Amenities di dalam kamarnya juga lengkap banget Yang aku suka adalah air minumnya itu disini unlimited temen-temen Kalo misalkan biasanya kita stay di hotel itu cuman dicatah 2 botol Tapi disini kita gak pake botol Tapi dikasih tempat air Jadi kalian bisa minum air putih sepuasnya yang kalian mau selama kalian stay disini Wah menurut aku itu satu nilai plus ya Kemalian malem di restonya itu aku juga nyobain paket buruhan Dan disini paket buruhannya itu favorit banget ya Kalian bisa liat sendiri kalo pas buka puasa disini tuh rame banget temen-temen Pilihan menu makanannya juga banyak banget Ada main course-nya Ada barbecue and grill Chocolate fountain Dan yang lucu adalah ada candy floss temen-temen Aku suka banget sama hotelnya Tapi aku juga pengen tau gimana pendapat kalian tentang Fave Hotel ini Tinggalin semua pendapat kalian Tinggalin semua komen kalian di kolom komen di bawah Oke? Nah mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Dan kalo kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe guys Subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku di Atupnomadravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh